Misteri mayat di Pondok Indagraha bagian 3 akhir Wah, saya menyerah kalau hal itu, Jenny tersenyum Tentu saja dua yang ini, jelas Jenny dengan tegas Bagaimana Anda begitu yakin? Karena dua yang lain, ada cipratan saus dan bumbu mie Itu artinya bungkus kopi itu berada di bawah bungkus mie Sedangkan dua bungkus kopi yang ini, sama sekali tidak ada cipratan sausnya Sekarang masalahnya, di antara dua ini, yang mana? Yang mengandung racun Tidak ada sisa bubuk kopi sama sekali di kedua bungkus ini Yang membuat kita kesulitan menentukan yang mana kopi yang terakhir Halo, jumpa lagi Sobat Podcast Radio kembali bersama Mimin Freddy Dan hari ini, tampaknya misteri pembunuhan di Pondok Indagraha ini akan terungkap Dan kelihatannya makin seru sekali Baik, sebelum kita lanjutkan, kami mohon dukungan kalian yang melihat atau menyaksikan podcast cerita pendek ini Mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share jika kalian berkenan Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung kami melalui tombol subscribe Segedar informasi kami, mohon maaf untuk sementara ini podcast radio tidak bisa live Karena satu dan lain hal, dan kita akan kembali berjumpa di acara live Di awal bulan Mei 2021 Nantikan, dan jangan kemana-mana karena kuis bagi-bagi pulsa tetap ada di akhir podcast ini Misteri mayat di Pondok Indagraha bagian ketiga habis Jenny membawa dua bungkus kopi itu ke jendela Gordon dibuka dengan lebar cahaya matahari menerbos masuk ke ruang dapur Jenny mengeluarkan kaca pembesarnya lalu mengamati dua bungkus kopi itu dengan seksama dan teliti Tiba-tiba ia terlonjak dan menatap kami dengan ekspresi mengejutkan kami sontak ikut terkejut Ada apa? Pahasan? Maaf sebelumnya, karena menurut saya ini bukan kasus keracunan biasa Melainkan sebuah pembunuhan Kami semua terkejut Aku sendiri menjadi merinding mendengar kesimpulan Jenny, ada apa ini? Sini, sini, sini Perhatikan katanya Jika Anda jeli Anda akan melihat lubang kecil tak kasak Mata di salah satu sisi bungkus kopi ini Wow Jadi, Jenny memanggil Bapak polisi Dan menunjukkannya ada lubang kecil Maaf bu, saya belum mengerti maksud Anda Dan bagaimana Anda berkesimpulan demikian Padahal, saya pastikan Korban sendirian di pondok ini dari tanggal 11 Sampai tanggal 13 September Pembunuhnya tidak perlu ke tempat ini Ia hanya cukup menyutikan serbuk racun ke dalam bungkus kopi ini Aku demikian juga dengan pahasan dan nyonya Rahmat Terkesiap Ter mendengar penjelasan Jenny Bungkus kopi ini masih bagus Kemungkinan baru dibeli untuk bekalnya ke sini Untuklah kebiasaan korban yang rapi Termasuk cara ia membuka bungkus kopi ini Setelah membantu kita untuk menemukan lubang kecil ini Pahasan Lubang kecil ini mengubah semua Arah penyelidikan kita Secara Keseluruhan Jika kasus ini pembunuhan lalu siapakah tersangkanya Tentu orang yang mengenal korban keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya Tapi kita akan fokus pada orang yang bersama korban sehari sebelum tanggal 11 Dan untuk mencari informasi itu saya butuh bantuan Anda Ya anda pahasan Keserahkan semua pada saya kata pahasan Kami berpisah dengan pahasan Jenny berdiri sambil melihat jamnya Ia tampak sibuk menelpon seseorang Lama aku menunggu hingga akhirnya dia menghampiriku Masih banyak waktu ujarnya Kita akan naik taksi untuk berkeliling kota Ini akan sangat menyenangkan Kau serius menangani kasus ini? Tanyaku Jenny tertawa Tentu saja langkah berikutnya sangat mudah Menentukan siapakah pembunuhnya Tapi kau sama sekali belum menemui keluarga atau teman korban kan? Iya itu langkah terakhir setelah kita tahu siapakah dalangnya Aku masih tidak mengerti bagaimana caranya Jenny bisa menemukan satu orang tersangka di tengah jutaan orang di kota ini Tapi meski demikian Aku mengikuti kemauannya saja Dan berharap dia akan benar Satu jam kemudian Taksi yang kami pesan datang Kami langsung menuju sebuah bangunan di pusat kota Bangunan itu adalah sederet toko-toko besar Yang menjual banyak barang Kami bergas masuk dan menuju lantai atas Saat kami memasuki ruang atas tiba-tiba tercium bau menyengat dan tidak nyaman Ini adalah toko bahan kimia Semua barang di sini tidak dijual secara bebas Melalui pengawasan dan izin seorang ahli Terus kenapa kita kesini? Karena dari sinilah pembunuhnya membeli racun itu Dari mana kau tahu? Dari temanku Tadi aku menghubunginya di kota ini Hanya toko ini yang menjual bahan-bahan kimia Seperti racun jenis Yang digunakan membunuh Eka Pradana Kami menemui seseorang di sana Seorang perempuan berpakaian seragam perusahaan tersebut Rambutnya panjang dan diikat Usianya masih muda Mungkin 30 tahunan Jenny menunjukkan lencananya Kami mencari informasi pembeli bahan ini pada hari Sebelum tanggal 11 September Atau seminggu sebelumnya Jenny menunjukkan selembar kertas pada wanita itu Wanita itu melihat catatan di kertas tersebut Maaf kami merasakan identitas pelanggan kami Kami tidak bisa membantu jawab kasir itu Tidak jika ini berhubungan dengan kasus pembunuhan Atau hubungi atasanmu Dan katakan maksud kedatangan kami Wanita itu menghubungi atasannya Melalui telepon internal Setelah berbicara sebentar Ia menutupnya Kemudian ia beralih Dan mulai sibuk mencari sesuatu di komputernya Ada tiga orang katanya pada akhirnya Siapa saja Jenny mengeluarkan buku catatannya Disebutkanlah Satu Dr. Handoko Dua Dr. Jerry Syah Dan Prof. Ali Muksi Alamat dan nomor kontaknya Anda bisa lihat sendiri Di sini Wanita itu menunjukkan daftar kamu Sesudah mencatatnya Jenny Dan aku meninggalkan tempat itu Lalu ia menghubungi pahasan Dan menanyakan beberapa hal Sesudah selesai Ia menghampiriku Bagaimana kataku? Nama tersangka kita adalah Nailah Putri Dia adalah mantan pacar korban Dan dua orang teman korban Bernama Angga Setiawan dan Cipto Hadi Mereka yang sempat berada bersama korban sehari Atau dua hari sebelum korban berangkat ke Geraha Indah Salah satu dari mereka pasti adalah pelakunya Tapi kita perlu memastikan siapa yang memiliki hubungan dengan dokter Dokter dan Profesor ini Kata Jenny sambil menyelipkan buku catatannya ke dalam tasnya Saat kami berada di dalam taksi Jenny menunjukkan buku catatannya kembali Edo menurutmu siapakah yang paling tepat kita kunjungi pertama kali? Tanya Jenny kepadaku Hanya tebakan saja Lanjutnya agar kerja kita lebih efisien Aku perlu menjelaskan pekerjaan mereka dulu Mungkin itu akan membantumu Dokter Handoko adalah seorang ahli psikologi Dan alamatnya di Jalan Hayang Murug Nomor 46 Dokter Geri adalah dokter hewan dan ahli botani Bekerja di lembaga penelitian obat-obatan Tempat tinggalnya di Jalan Merdeka 124 Dan yang terakhir adalah Profesor Ali Muksi Dia adalah seorang dosen universitas ternama Di sini ia ahli di bidang kimia Dan menurutku yang terakhir jawabku sangat singkat Ya memang segalanya mungkin Tapi kita akan mengunjungi dokter Handoko terlebih dahulu Kenapa? Minta pendapatku jika kau punya pendapat sendiri Oh aku hanya memastikan apa dalam pikiranmu sama denganku Kalau begitu apalah semua mengunjungi dokter Handoko terlebih dahulu Sederhana saja Hanya dia yang agak jauh dari bidang ini Dia ahli psikologi Tapi buat apa gerangan racun itu? Kita akan mengetahuinya segera Begitu turun dari taksi Kami berjalan beberapa meter menuju rumah dokter Handoko Dokter Handoko adalah orang yang ramai Menyalami dan mempersiakan kami masuk Perawakannya senang Wajahnya tampan dan berkumis tebal Sedangkan rumah itu sendiri hanya rumah sederhana Halamannya dipenuhi rumput hijau Namun tetap indah Kami mohon maaf mengganggu bapak dokter Maksud tujuan kami adalah ini Kata jenis sambil menunjukkan buku bertulis nama dan sebuah racun Dokter itu melihat sekilas Itu adalah racun hewan hama Seperti tikus dan babi Hanya saja dosisnya jauh lebih tinggi Kata sang dokter Bukan itu maksud saya dokter Satu minggu yang lalu Anda memilih racun itu Untuk apa Wow Sang dokter mengenjitkan keningnya Kenapa Anda bertanya demikian Karena Anda sama sekali bukan ahli di bidang kimia Dokter alangkah beruntungnya Saya jika Anda mau berterus terang Saya tidak mengerti tujuan Anda Sebenarnya datang ke sini Tapi baiklah saya akan beritahu Salah seorang pasienku mengeluh karena banyak tikus di rumahnya Yang meminta tolong kepadaku untuk membelikan racun itu Siapa namanya? Naila Putri Dia adalah pasienku Dia sering depresi dan kadang bertindak sedikit nekat Bila sedang kumat Secara keseluruhan Dia gadis yang normal Hanya saja emosinya sangat labil Baiklah Terima kasih dokter informasi Anda sudah cukup bagi kami Kami mohon diri dulu Sekali lagi Terima kasih banyak Nah Begini kan lebih efisien Kata Jenny Ketika kami sampai di halaman Sekarang kita tidak perlu mengunyai Dr. Gary Ataupun Profesor Ali Muksi Karena kita sudah menemukan mata rantainya Hal terakhir bagi kita adalah Menginterogasi satu-satunya tersangga Yaitu Naila Pukul 16 kami berdua menemui Pahasan kembali Pahasan bercerita panjang lebar Tentang penyelidikannya Walaupun pada akhirnya Dia tidak dapat menentukan Siapa Pelakunya Maka giliran Jenny Menceritakan penyelidikannya Pahasan tidak percaya Begitu mudinya Melakukan penyelidikan Semacam itu Tapi hasilnya Sangat Efektif Tak lama berselang kami langsung menuju rumah Tersangka Namun hasilnya nihil Naila sudah pergi ke luar negeri Satu hari setelah korban Meminta pengusutan ulang kasus ini Jenny dan Pahasan Sangatlah kecewa Aku tidak menduga yang satu hal ini Kata Jenny Aku terlalu lamban Apa Anda menyelesaikan kasus ini dalam sehari Dan masih bilang lamban Ya karena kita telah gagal menangkap pelaku kejahatan ini Tapi setidaknya kau sudah berusaha Kata aku Kami kembali ke Surabaya Kesukaan harinya Pengejaran terhadap Naila Putri Dilakukan oleh tim penyelidik lain Kami tidak mendengar kabar Apapun terkait pengejaran itu Di minggu pertama Baru setelah dua bulan berlalu Kami mendengar kabar bahwa Naila Putri Berhasil ditangkap di Swiss Dengan nama baru Kabarnya motif pembunuhan itu adalah Kekesalan tersangka Kepada korban yang enggan menikahinya Padahal hubungan mereka Sudah sangat Dekat sekali Demikian guys Podcast cerita pendek Kita hari ini Dan kalian sudah dapat bisa menebak jawabannya siapa Jadi misteri mayat di pondok indagrah bagian 3 ini Ternyata Pembunuhnya adalah mantan kekasihnya Dengan sangat Sempurna sekali melakukan Membunuh dengan racun Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan Atau menyaksikan podcast ini Dan kiranya kami dapat didukung oleh tombol subscribe Like-nya supaya kalian Jika ada cerita pendek menarik lainnya Mendapatkan notifikasi Dan Kalian jangan Yang sudah subscribe Seperti janji kami Kalian gak usah kecewa Kalau gak ada live Tapi kami akan membagikan Pulsa gratis Melalui quiz tebakan ini Dan Seperti biasanya Karena belum ada yang menjawab Kami keluarkan lagi Yaitu Cari 6 makanan Dalam bahasa inggris Lalu tulis jawabannya Di kolom komentar Di bawah ini Dan paling telat Malam ini Jika kalian beruntung Kalian akan mendapatkan Pulsa gratis Dari kami Baik Sebelum kami Menyudahi podcast ini Kami juga Mau Menyampaikan Kepada kalian Siapapun kalian Disana mungkin Selama ini kalian punya Masalah yang dipendam Atau ada sesuatu hal Yang pengen di sharing Dan Mau di pecahkan Secara bersama-sama Kalian sangat beruntung Sekali Karena disinilah Tempatnya Kalian bisa menghubungi Whatsapp kami Di 089530945819 Untuk Mendiskusikannya Dan Siapa tahu Para pendengar Atau para subscriber Kami Atau siapapun Dapat membantu kalian Dengan catatan identitas Juga boleh disembunyikan Dan Mungkin kalian juga Ada masalah dengan Pimpinan kalian Boss kalian Atau hewan peliharaan Atau apapun Komunitas kalian Atau mungkin kalian akan Menceritakan Tentang UMKM kalian Kami Dengan senang hati Menunggunya disini Silahkan menghubungi kami Baik Terima kasih Sampai sini Podcast kita Dan Kita ketemu lagi Pada Cerita pendek Yang lebih menarik Lainnya Jangan lupa Untuk mendukung kami Silahkan klik tombol Subscribe-nya Like dan share Akhir kata Mimim Freddy Mohon pamit Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Koreksi dan ide-nya Silahkan terus di kolom Di bawah ya Untuk kemajuan channel podcast ini Tetap jaga kesetan kalian Gunakan masker Cuci tangan Setelah hati yang cukup Olahraga ringan Untuk menjaga Stamin dan imunitas Kalian Dan jika tidak penting Penting banget Tidak perlu keluar guys Jika harus keluar Gunakan masker Dan jauhi kerumunan Sampai jumpa God bless you all Sampai jumpa